Pemirsa Partai Nasdem akan melakukan pembukaan Kongres di Jakarta Convention Center Jakarta Pusat pada minggu malam. Kongres Partai Nasdem akan digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 25 Agustus hingga 27 Agustus 2024. Di pembukaan, rencananya Presiden Jokowi Dodo akan hadir langsung dan memberikan amanatnya. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato pada penutupan. Kongres dihadiri seluruh perwakilan DPW Nasdem di setiap provinsi. Kongres ini juga mengundang semua pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Pemirsa kita bergabung dengan reporter TV One yang berada di JCC ada Zinedine Dohan. Dohan bagaimana dengan persiapan pembukaan Kongres Nasdem malam ini? Ya Adit, Maria dan juga Pemirsa pada hari ini Partai Nasional Demokrat akan menggelar Kongres 3 tahun 2024. Tepatnya ini digelar di Jakarta Convention Center di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Nantinya Kongres ini akan digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 25 hingga 27 Agustus 2024. Dan di tanggal 25 ini nanti pada tanggap pada pukul 19.00 waktu di sebagian barat akan ada pembukaan. Ini yang nantinya juga dijadwalkan akan dihadir langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo yang nanti menurut informasi yang kami dapatkan ini akan tiba pada pukul 18.45 waktu di sebagian barat. Nanti juga Presiden Jokowi Dodo akan menyampaikan pidato selaligus amanat terhadap seluruh kader dari Partai Nasdem yang hadir di Jakarta Convention Center pada malam hari ini. Nantinya juga akan ada 10.000 kader yang diinformasikan ini akan hadir yang berasal dari seluruh DPW Nasdem di seluruh Indonesia. Yang mana juga pada hari ini tentunya diundang juga untuk seluruh perwakilan dari partai politik lainnya termasuk juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga beberapa tokoh-tokoh politik lainnya yang tidak tergabung dalam partai manapun seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan beberapa tokoh lainnya. Ada pun dalam kegiatan ini nantinya akan digelar juga bazar seperti yang terlihat di belakang saya. Tentunya ini juga berasal dari perwakilan seluruh DPW Nasdem di seluruh Indonesia. Untuk sebentar itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Zainia Dinduhan, selamat kembali bertugas.